Gue pernah weird jobs ya Jualan lipstick, yang waktu itu masih kecil tren. Ingat ga berubah warna? Oh iya 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 That's why unicorn burgers juga harganya ga dada Gue pernah guru bahasa inggris Gue bukan orang kaya gitu loh, ngejen gue pas pasan disaat gue pengen beli sesuatu, harus to work Anak-anak cina-cina itu aku ajarin ya Eh lumayan loh gue, 9 bulan ngajar bahasa inggris sampe dipecat Alright, sekarang kita ke Your New Path Yaitu sebagai health coach Waktu pandemi kemaren teman-teman, Merissa Karim yang gak bisa diem ini Karena dia gak bisa travel kemana-mana juga She called me one day and she was like Eh, gue kayaknya mau ngambil deh sekolah ini online Gimana menurut lo? Menurut lo otak gue nyampe apa gak? Itu pertanyaan yang menurut aku gak penting Karena otak dia lebih dari able untuk serap apapun juga Ini orang pinter banget, she's actually very smart gitu ya Dan gampang sekali absorb apa-apa Terus akhirnya lo ngambil kan, lo sempet ngajakin Ayolah Enang, kita ambil bareng Cuma pada saat itu gue gak bisa Karena lagi banyak hal yang lain yang harus gue urus Lalu tiba-tiba dia udah lulus Dan as we speak now Saat ini di syuting Dia akan membuat her first Disebutnya masterclass ya? The metabolic bootcamp? Nggak sih, gak masterclass Cuma kayak laying the foundation How to reboot your metabolic Metabolic bootcamp ini adalah Untuk temen-temen yang merasa di usia Over 35 Over 35 Iya Susah untuk menurunkan berat badan Iya, basically kayak Semuanya akan menurunkan dalam hidup lo Dimana lo lethargic Iya Sluggish terus, gak berenergi Karena gue punya banyak temen-temen perempuan yang Gampang capek, gampang mudel Iya Kayaknya We need to regain our fitness back And we can do that actually With nutrition With nutrition With the right nutrition With the right exercise With the right way Basically untuk Gimana sih cara ngakalinnya Tapi orang-orang akan ngomong gini Lo enak cimek Lo kan dari dulu emang pelari Yogi Everybody knows you as that gitu Gimana orang-orang yang emang Sedentary aja Emangnya gue emang mager Ya itu dia Yang pertama kali memang Banyak ya Yang interested Tapi begitu gue kasih tau caranya Bahwa Kita gak pake pills Kita gak pake fat blocker Kita jaga makan kita Watch our nutrition Betul Pake mikronutrisi Olahraga nanti di bulan kedua Bulan pertama gak harus olahraga Jalan kaki boleh gitu kan Tapi yang paling penting Ternyata kan intermittent fasting itu Luar biasa banget manfaatnya Banyak banget yang gugur Gak bisa puasa Asli Padahal puasa itu Kalau dipindahin jamnya bisa loh Menurut aku Jadi kan gini Orang banyak ya Yang berpikir Gak bisa jam segini Jam 11 aku udah lapar Misalnya gitu Sebenernya kalau dipindah Ke diet terakhir makan Jam 5 sore Udah itu gak makan apa-apa lagi Gak makan apa-apa lagi Besok pagi ketemu jam 6 Kan udah 12 itu cime Tambah 4 jam Jam 10 Jam 10 udah bisa makan Sebenernya Iya gak pingsan juga kok Gak pingsan Sebenernya coming from my own experience Inang Sebagai anak gendut I was a fat kid Ntar gue cariin deh Foto gue tuh kecil Gue gendut Gue tuh kalau makan pizza Bisa seloyang sendiri Sumpah Gue tuh I'm that kind of kid Dan dikasih Kalau di keluarga Cina itu Ayo makan Mama gue tuh seneng Kalau liat gue makan Ayam 3 Masih 2 kali Itu happy dia Terasa eksistensi Sebagai makmanya tuh Masakan mama enak ya Makan lagi tambah-tambah It was really fat Basically Terus Ini bukan tentang Saying fat Dalam arti Ah kalau jelek gendut ya Ini karena Ya gak sehat Tapi gak bagus juga sih Gue Gak sehat Gak sehat juga Betul Ula darah pasti tinggi Udah pasti Pegel-pegel pasti langganan I think so ya Terus gue tuh I was really lazy Karena gendut Mager banget Gak suka olahraga gue Gue tuh baru Berubah pikirannya tuh I think the first Angel that saved my life Itu mukha sih Mutiakasim Gue ngeliat dia Gila Ini perempuan keren banget ya She's my boss Pinter Decisive banget Dan gue tuh Ngeliat dia Setiap hari Sebelum dia ke kantor Dia tuh pasti lari 45 menit dulu And she's petite Like you Wih larinya kenceng banget Mukas gitu kan I wanna be like her Itulah gue Kenapa pertama-tama Gue suka olahraga Gara-gara liat dia di gym Keren banget sih Ini perempuan kecil Weight lifting Lari Pokoknya Wanna be like her Terus udah itu Eh ternyata olahraga Enak ya It's becoming addictive Gue mulai Slimming down Karena gue doyan lari Waktu di umur 20-an itu Sebenernya tapi Makannya masih rakus Jadi Ketolong gara-gara Olahraga doang Makannya rakus Terus karena gue Masih doyan makan kan Sampai to a point Yang kayak Kan badan lo Semakin tua Lo tuh gak bisa Work hard As you used to When you were younger Jadi To one point Lo tetep harus jaga makan Ngerti kan Orang gak suka Denger kata-kata itu Gak bisa Lo gak bisa makannya sampah Terus tetep pengen Sehat gitu Basically Jadi At one point in my life Gue melakukan dua-duanya Oh jaga makan Dan olahraga Moderately ya Ternyata enak banget Di badan gue Tapi terus Setelah gue tambah tua lagi Jaga makan kan Tetep makan Banyak Tapi lah Saya sehat Eh kok gue Mau turun dua kilo aja Setengah mati ya Rasanya Sampai gue Tiga tahun yang lalu itu Diajak sama Sahabat gue Unirati Ratining Pelari semua nih Pelari semua Unirati tuh By the way udah 52 Sekarang umurnya So she's way older than us Gitu kan Eh kita harus puasa Kita harus coba nih Intermittent fasting Gue sih anak genut ini Eh gak bisa Gue kan harus Terlalu sarapan Gue kalau gak sarapan Uh bisa Kelayangan Kelayangan Gak bisa kerja Gue gak bisa nge-MC pagi Gak bisa siaran Nih lu baca buku Dikasih tuh bukunya Dr. Jason Fung Gue baca tuh buku Dr. Jason Fung Yes Dr. Jason Fung Bukunya Terus gue baca Nah gue The nerd in me Kalau udah ada Based on scientific Approach Research Gue pasti percaya Dan gue mau coba Orang ya I would investigate it on myself Kalau yang ngomong tuh PhD Dokter Jadi gue coba Scientist lah ya Yaudah gue coba Tiga tahun yang lalu itu Mulai puasa Awalnya 14 jam Bahkan gak 16 jam loh Ini cemen kan 14 jam dulu Ya 14 Jadi tadi gue bilang itu Terakhir misalnya Jam 6 makan Besok pagi jam 6 ketemu 12 Terus 4 jam 10 udah makan Iya Eh kok gue bisa ya Gak kelayangan Gue gak mau mati Ternyata Tambahin kan 16 jam Eh bisa Bisa Jam 12 Baik-baik aja Gue gak skip Cuma skip breakfast Sampai sekarang Gue melakukan 16 jam Udah 3 tahun Basically Kalau misalkan gue Gue lagi liburan nih Of course I eat anything I wanna enjoy The food Local food Ntar mungkin Let's say gue naik 2 atau 3 kilo I can lose the weight easily By intermittent fasting Ike fasting Iya Iya Bener sih Jadi Gue sekarang Kalau misalkan orang Jawab Eh gue gak bisa puasa Gue akan mati Kalau gak makan Iya You remind me of me sih Tapi ternyata Kan I've done long fasting as well Kadang-kadang gue coba Kalau misalkan I want to challenge my body Jadi gue udah pernah puasa 24 jam Tapi gue belum pernah puasa 48 jam 36 Udah pernah ya Udah Menjalan terakhir tuh Yang udah Oke ini udah harus Stop Cuma Guys Ini harus dibawa Supervisi ya Iya betul Jangan lakukan sendiri Yes And then you have to do it gradually kan Gak bisa langsung Gak Tapi ternyata When you have overcome that You know you could do anything Iya Bener Bener Gak ada tuh yang kayak Oh gue akan mati Kalau gak makan Gak ada You're going to be fine You have extra fat We have fat storage Sebenarnya sih Concernnya adalah karena Kalau gue ya Concernnya adalah karena gula darah Karena I see it happen everywhere Orang gak sadar Kalau gula darahnya Udah Udah tambah lama Tambah tinggi Karena Enggak 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 populer kan Mengecek HbA1c Enggak Orang ke lab itu ya Ngecek kolesterol Darah tinggi Lalalala Tapi HbA1c Who checks Iya Tiba-tiba udah tinggi Nah ini kejadian di Nyokap gue kan Yes So ya Semakin aja membuat gue Oh man Hati-hati banget Sugar nih ya Memang ya Iya dan makan sugernya itu Bukan dijadiin musuh Untuk yang non-diabet ya Bukan dijadiin musuh Tapi tau jamnya Tau kapan naroknya Sehingga pembakaran Atau spike Tidak terjadi Dengan dasyat gitu Dan Kalau buat gue aja Actually Tau HbA1c ya During pandemi sih Karena sekolah itu Jadi baru tau kan Basically Sebelumnya lebih ke Sebelumnya Iya cuma kalori Apa Restricting Restricting calorie Terus and then Tapi tetap Bisa punya gula Gula darah tinggi itu Bisa banget Iya bisa Banget Bisa Iya kan Jadi kalau ikut Metabolic camp ini Ini yang pertama kali dilakukan Akan ada terus atau enggak Semoga Time permits Karena Kenapa Gue bilang Gue gak bisa janji Gue tuh tahun lalu Sebenernya kayak Oh I wanna do my Function Supaya Supaya ilmunya Keasah terus kan Tapi ternyata Abis gue sekolah Gue pergi terus Iya Jadi it's really hard right Untuk gue bisa berfungsi Sebagai health coach Itu kalau Guenya gak present Iya lu harus present Iya kan Guenya harus present Jadi gue ternyata Ada proyek yang Gue harus ke India Gue harus ke Sumatra Dan itu Jambi kemarin Iya Iya jadi agak Agak sulit gitu Jadi makanya kenapa Gue bilang Joe let's do this At the beginning of the year Joe itu partner lo My partner Untuk bikin Si metabolic bootcamp Karena gue di Januari ini Lagi ada Waktu Let's do this now Nanti kalau misalkan berikutnya Ada waktu lagi Ya of course I would love Karena ternyata Gue suka Di saat Bisa ngasih Help to other people Dan orang itu jadi Sehat Feel better Feel healthier Terus dia jadi kayak yakin Bahwa dia bisa hidup sehat sendiri Ternyata menyenangkan kan Iya Iya It's really really Empowering rasanya tuh Iya Oke I like that I enjoy that So We will see that path Di dalam kehidupan Melisa Karin Iya So I cannot promise you I just go with the flow Basically Oke Last question for Melisa Karin In her colorful life Oke Where do you see yourself In 10 years from now? Lokasinya Boleh Kalau lo udah pernah Lihat visinya Kalau lo mau share Pekerjaan yang sedang Lo geluti Boleh Well I don't know The exact location Or whatever it is That I'll be doing Tapi Gue tuh sekarang merasa Gue dari Tahun 2022 itu Lagi dalam training Untuk bisa Menerima Apapun yang Terjadi Dalam hidup gue Menunya Hari demi hari Apapun itu Learn to accept it And be happy with it Jadi Apapun yang Akan terjadi In my life In the next 10 years Hopefully I'm just going To be okay with it I just senang Tapi I cannot give you the picture Kayak Oh gue maunya disini Karena gue Ternyata Paling happy itu di rumah Gitu ya Ternyata I'm really really happy At home actually I enjoy being at home Gue gak stress sama sekali During the pandemic To tell you the truth Kalau misalkan Pas lagi Kita pergi ke Bali Itu Kalau orang-orang kan Buat healing Kalau gue tuh Buat jenguk anak sih Karena ada kebutuhan itu Jadi Kalau Ada pilihan We would love to be at home Me and Andrew We really home buddies Ternyata Terus Jadi Apapun itu I think Yang gue inginkan Adalah By that time I will be able To accept And be happy With whatever it is Hopefully 10 years from now Iya Karena kalau sekarang Belum bisa gitu Writing a book Masuk dalam Bisa jadi Nah itu Karena kan Karena kalau sekarang Kadang-kadang masih Kalau misalkan ada Sesuatu kejadian Dalam hidup gue Kayak Masih ada Ngegrutunya Masih ada Keselnya Masih ada Frustrating Momentsnya gitu Maunya kan Everything Mau itu Happiness Atau success Atau sickness Whatever Pengennya All is good Pengennya seperti itu Diterima Diterima Dan bahagia Bisa gak ya Susah I know Tapi kan Boleh cita-cita Boleh Oke amin Semoga kita semua Juga yang nonton Saat ini Pada saatnya nanti Bisa sampai Di tahap itu Be okay with everything Be okay with What's happening Dan kalaupun gak oke Ya gak apa-apa Iya Tapi kita cari jalan Selalu ada jalan Oke Mbak Risa Karin Thank you so much For your time Terima kasih Liburan kamu Di Bali Aku ganggu Sedikit gak apa-apa ya Enggak dong Gak ganggu kok Aku selalu suka Berbicara denganmu Oh Semoga kamu selalu Mau di donder Dengan cerita-cerita aku Thank you ya My pleasure Thank you Until we meet again Entah gue yang ke Jakarta lagi Atau lo pas kembali Atau mungkin pas lo cari tanah disini Amin Oke Amin Guys Thank you so much Sampai ketemu di Sofina Vtalks Episode berikutnya Don't forget that you are love Dan hari ini bukan hari yang baik Untuk menyerah Setiap hari Ngomong gitu tapi ya Yes Bye Love banget tuh Change 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 Sampai jumpa